Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue Untuk video kali ini, gue akan menampilkan chapter 1 dari pasukan Dong Zhuo Karena kan ternyata si Dong Zhuo di chapter 1 tuh misinya ternyata lumayan banyak juga Jadi mending biar gue ceritain juga dan kasih lihat juga chapter 1 ini dari sudut pandang si Dong Zhuo-nya Lebih tepatnya nanti tuh gue akan memimpin pasukan kekaisarannya gitu ya Oke, seperti biasa ya ini cuma narasinya dulu aja untuk chapter 1 Bisa kalian mau bisa di skip aja langsung Sampai nanti masuk ke perkenalan si karakter si Dong Zhuo-nya Dan untuk video yang kedepannya gue memutuskan untuk tidak menampilkan video gue ya Karena ternyata kalau setelah dipikir-pikir, kalau menampilkan video gue juga agak penting-penting banget Dan kan menghalangin layarnya juga gitu kan ternyata Karena sebenarnya kan di sebelah kirinya tuh ada update statusnya kan Kayak misalnya misi kita berefek apa, terus jumlah musuh yang udah kita kalahkan berapa Ya gitu-gitulah Semoga kalian pada sehat semua ya Nah ini dia si Dong Zhuo Jadi dia tuh katanya Panglima Perang dari Provinsi Siliang Utara Jadi sedikit informasi Provinsi Siliang tuh karena dia tuh dataranya tandus gitu ya Dan emang banyak juga bandit-bandit disana gitu Bandit dan suku-suku jadi emang provinsi yang liar gitu ya Nah ini dia ada pembawa pesan dari Kekaisaran Katanya ada di Shihansui ini tuh memulai pemberontakan sama suku Qiang Nah kalian bisa lihat Dengan Mudahnya si Dong Zhuo Mendorong orang ini karena Moceh mulu katanya kita Kelakuan ini banget Jangan ditiru ya teman-teman Nah katanya dia juga sebenernya gak peduli kan sama Kaisar tuh ya penting dia Eh nanti tuh bisa punya jabatan di mahkamah Kekaisaran kan Untuk pengujukan impiannya memuat negeri Di mana ada anggur wanita dan nyanyian-nyanyian katanya Benar-benar orang yang gak buat sifat yang tidak boleh ditiru ya teman-teman Nah ini ada yang nanya Kenapa belum berangkat Yang lain udah pada berangkat Nah dan ini tuh Dong Bai ya Ini ada salah satu karakter baru di dinasti warrior 9 Cuma si Dong Bai ini tuh Adalah karakter yang cuma bisa kalian mainkan Kalau kalian udah beli DLC-nya Dan dia tuh cucunya si Dong Zhuo Nah kalau kalian tadi baca ya Dengan sifatnya kasih anak-anak cuma Udah kelihatan banget Sifat jahatnya gitu Gak tau nih didikannya gimana nih sama si Dong Bai Dibai banget katanya Sebagai hadiahnya kita berikan dia kematian yang brutal Bocil Didikannya ini banget sih Sedang banget Oke kita ini udah masuk ke misi pertamanya ya Jadi kita tuh disuruh untuk menangkap Oh menaklukkan Provinsi Liang ya Karena tadi kan Provinsi Liang ini Lagi memulai pemberotakan yang di pipis sama si Hansui tadi Dan untuk kudanya disini gue memakai red hair ya Seperti kalian lihat Ya soalnya karena Ya karena gue kan udah jelasin dulu kan nih Video-video sebelumnya Kalau saya kuda yang normal yang bawaan game ini Itu sampah banget gak berguna banget Jadi mending kalian kalau saya beli game ini Tunggu dulu sampai update-nya semuanya ke download dan ke insta baru Kalian masuk dan pakai kuda update-annya Karena statusnya itu sama banget sama si red hair ini Dan ada empat varian Jadi kalian bisa milih-milih Oke disini Nah bisa kalian lihat nih Jadi pasukan Sukukyang ini kebanyakan Ada pasukan dari kuda ini Karena seperti yang gue jelaskan tadi Karena Provinsi Liang ini kan daerahnya Tandus Dan banyak suku-suku yang menggunakan Yang harus menggunakan kuda Untuk menjelajah kemana-mana Untuk menjelajah kemana-mana Dan itulah kenapa Menjelajah kembali itu Kuda dari Provinsi Liang ini terkenal Bagus-bagus gitu Karena sudah terlatih Untuk si Dong Jun Ini dia senjata Favorit of player Player ya Nomornya apa sih Bola Bola rantai gitu Atau bahasa Indonesia Oke itu udah beres Kita disini suruh Lain Sukukyang yang Berontaknya Jadi udah langsung beres tuh Ya seperti kalian tahu Disini nanti gue di video-video ini tuh Gue menunjukkan Cara-cara yang benar Dan Yang tepatnya gitu Menurut gue Yang tepatnya Untuk menjalankan misi-misi Yang ada di dinasti Warrior 9 ini Nah disini gue gak fast travel dulu ya Dan gue cuma mau masih Ngasih lihat kalian Kalau saya yang belum main Buat melihat landscape Di dalam Di si Warrior 9 itu gimana Atau mungkin kalau kalian yang Merasa bosan Boleh di skip aja Nanti gue sampai ke tempat-tempat misinya Nah itulah kenapa Kalau saya yang untuk Kuda Kalian harus langsung Pakai yang kuda update Karena Dengan map yang segede ini Dengan kuda yang terbaik pun Dia masih butuh waktu Misi berikutnya Misi berikutnya kita Disuruh membantu Si Zhang Wen Yang kalau untuk di Ini kan masih Masuknya Dataran Tengahnya ya Dari Negeri Cina ya Jadi masih kelihatan Ini agak-agak tandus Dan Datarannya agak tinggi Nanti si konsen untuk Chapter-chapter berikutnya Kalau saya kita udah Mulai masuk ketiga Kerajaan Nanti pasti udah kelihatan Tuh Tiap keraja Daerah Tiap kerajanya tuh Punya ekosistem Lingkungan yang beda-beda Nanti pas Kerajaan Wei Kerajaan Shu Kerajaan Wu Kelihatan Kalau untuk di Mi Chapter 1 dan 2 Misinya hampir sama semua Dan nanti pas Kita udah masuk ke Chapter 3 baru Kita mulai menjalankan Misinya beda-beda Jadi kalau misalnya Kalian yang Nanti masih nonton Dari chapter 1 sama 2 Nanti kalau misalnya Kalian udah nonton Yang satu kerajaan Pas nonton yang kerajaan Berikutnya Mulai skip-skip aja Pas bagian misi-misinya Soalnya masih agak-agak sama Kecuali mungkin Kalau misalnya Kalian nonton Yang Misalnya Gameplay Pasukan ke Kaisan Kasih Dengu Terus kemana Yang Gue upload kemarin Si Zhengjiao Itu ada yang beda-bedanya Misinya Cuma Tempatnya Sama Oke Dan disini tuh Saran gue Kalian Melamatin Si Sunjian Jadi Sunjian Disini ada Sama Teman-temannya Cuma diserang Sama Officer lain Jadi Kalau besaran gue Kalian Malahin dulu Si Officer yang lainnya Dulu Sebelum Malahin Si Officer yang Menyerang Si Zaman Kalau Yang berasa Sebenarnya bisa aja Jadi dengan Malahin Si Zaman Nanti kan Misinya Bakal Lanjut lagi Kemusie Lagi Lagi Kemusie Moscode Dateng Bis Sama Musuh Berikutnya Dateng Kita Kelahin Langsung Selesai Masuk Otomatis Diselamatin Nah Cuma Ternyata Kalau Kita S Efendimiz O'epister Lahin Sebelum Officer Yang Sepadai Kunci Dilihat Misinya Itu Ternyata bisa ngaruh ke morang pasukan kita kalian bisa lihat di bawah pkk ada barbius sang merah nanti itu tuh berkurang yang Barbera nya nah ini musuh yang berikutnya Shimateng kalian bisa lihat ini semua pasukannya tuh kebanyakan berkuda semua jadi emang Shimateng ini dia memang asli dari profisi Liang yang pasukan berkudanya salah satu yang dikenal ya yang misinya mati ngebantusi zaman udah beres ganti misi ini tuh akan nah jadi yang paling salah satu yang paling penting itu misi ini karena misi ini tuh ngaruh ke dua misi yang berikutnya tadi kan dia bilang si Sun Jian bilang tuh bahwa dia nyuruh si Cheng Pu buat nyerang suplai depotnya musuh nah dan misi kita berikutnya misi kita berikutnya adalah untuk menyerang suplai depot musuh nah dan karena kita udah ngelamatin si Zhang Wen pasukan yang ada disini tuh sekarang ngikut ke si Dong Zhuo nah disini gue nge-fast travel dulu jadi biar si Cheng Pu tuh langsung langsung sampai ke suplai depot musuh dan pasukan-pasukan kita langsung sampai di tempatnya si Hansui tadi tuh tapi kan dia langsung nge-comment tuh nah tuh kan si Cheng Punya udah langsung ke tempat dan gue nge-fast travel ke titik yang paling dekat sama si tapi misi yang ada si Cheng Punya di bawah oh 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 dan info juga ya kalau misalnya untuk unit attacknya Shido Zhuo tuh eehh eehh gom eehh 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 musuh yang dalam kondisi pusing atau dengan menggunakan bisa menggunakan trigger-trigger attack R1 kotak tuh yang bikin pusing terus mencet kotak buat nyerang musuh buat melanjutkan kombo itu dan nanti pas terang antaranya itu masukkan unique attack nah dan bisa kalian lihat ya kalau di sini tuh dia musuhnya tuh warnanya coklat nah itu tuh mengandakan bahwa musuh ini netral gitu ya bukan bagian dari pasukannya si hansu itu itu kan terusnya dia berikan sekarang jadi ibaratnya ya karena kalau ditanya kan ya kiri-kiri yang wilayah yang dibawahnya tuh kan masih tidak bertuan jadi memang benar-benar masih pandi bandit atau perompak gitu ya yang menguasai wilayah-wilayah tersebut gitu tapi nanti seiringnya jaya waktu gitu ya pas nanti kira-kira kerajaan udah terbentu terus misalkan sudah punya wilayah masing-masing nanti kalau saya kalian kemana-mana ngikutin tuh nanti tuh warna musuhnya kalau saya nanti kita masuk ke wilayah gue berarti kalau kalau biasanya sih untuk warna musuhnya kita merah cuma warna seragamnya kita bisa misalkan berarti nanti warna seragamnya merah bahasanya gue warna seragamnya biru kalau misalnya warna seragamnya cuo gitu cuma cuma buat si Dong Zhuo yang gue kurang suka yaitu di sini bajunya nah itu kan dia bajunya ada gambar-gambar perempuan gitu ya kalau gue sih gak cocok aja gitu ya sehingga kan di zaman itu masih ada sih orang yang berani gitu yang mau pakai baju kayak gitu maksudnya kita ini udah masuk ke supply depotnya musuh kita ini udah mulai nyerang ini si Chengku udah ada tuh ya di sini jadi level musuhnya juga level musuh yang ada di misi ini juga jadi berkurang gitu ya nah itu dia untuk sinjata oh ya gendiri ya namanya tuh yang untuk sinjata gendiri ini sih gue lumayan suka jadi dia ya cepet terus attacknya juga masih ya masih lumayan tinggi ya gitu ya nggak lemah-lemah banget juga dan untuk kalau saya untuk menyerang musuh yang banyak juga bisa di sini senjata gendiri salah satu yang balance jadi udah enak dipakai gitu ya oke misi yang ini sudah dan nanti itu akan berdampak ke pasukan musuh jadikan tadi kelihatan moral pasukan si hansu nya berkurang dan gue kasih tahu nih kalau misalnya untuk nyerang si benteng terakhirnya si hansu ini jangan nyerang dari gerbang depan karena nah kalian bisa lihat sendiri gue ini nyusurin biar gue bisa nyerang dari belakang karena kalau hanya kita nyerang dari gerbang depan si hansu ini nanti tuh bakal komen wah saya udah mendukai mendukai serangan dari situ dan dia udah siap gitu nah kalau kita gini kalau saya ini nyusurin dari belakang nanti tuh hansu ini bakal komen ya kaget gitu nggak nyangka bakal di ada surprise attack dari belakang gitu dan untungnya untuk di benteng ini gue masih bisa ngegrip bisa manjat pake grappling hook ya nah gue gak tau ya kalau saya nyerang dari benteng yang misalnya eh tembok sebelah kan atau kiri masih nyerang dari sini karena emang ini tepat ada di belakangnya gitu ya tuh kan dia pasuknya dalam keadaan panik nah gue itu nah kita lihat ya kalau saya kita nggak lahin officer yang lain dulu gimana nah bisa lihat tuh jadi moral pasukan kita menaik-naik gitu kalau saya di benteng yang lebih besar lagi dengan officer yang lebih banyak lagi itu bakal berpengaruh banget ke moral prajurit kita jadi itu yang sentara-sentara kecil tuh jadi makin jarang nyerang dan lebih sering takutnya gitu sudah beres memang menekat pemberontakan si hansui memang ini bocil gak beres si otaknya diajarin apa sih sama si kakek ini manja banget sih tuh dibeliin apapun nanti katanya sebuah hadiahnya sebuah hadiahnya gue gak habis pikir aja gitu ternyata ada gitu ya ternyata dari dulu emang udah ada gitu ya orang yang se-egois ini gitu tapi bisa naik pangkat terus kayak Shidongzuo ini nah ini ada pembawa pesan dari kaisaran jadi Shidongzuo dapat undangan dari Duan Gui untuk hadir ke penjamuan makan malam jadi Shidongzuo itu adalah salah satu kasim tuh katanya Nah, Kasim ini ibaratkan tuh pelayannya yang paling dekat, yang paling tinggi sama Kaisar gitu Tapi yang sebenarnya mempunyai kekuasaan penuh dalam istana ya kemarin para Kasim ini, ke 10 Kasim ini sebenarnya tuh Karena kalau gak salah ya, Kaisar pada pas zaman ini tuh masih muda gitu, masih muda-muda Jadi ya orang muda kan masih belum mengerti sama berintah-berintah segala macem ya Jadi yang bener-bener punya kekuasaan tuh sebenarnya tuh mereka gitu, ke 10 Kasim ini Nah ini katanya lebih baik memberi swap ke si Duan Gui ini Biar nanti tuh dapet perlakuan yang baik lah, biar cepet nanti naik pangkat gitu lah Nah dan sekarang misi kita tuh buat nyiapin uang swap itu Jangan ditiru ya guys Nah disini sih gak ada keterangan misi yang dibawah-bawahnya anak-anak misinya ya Cuma kalian bisa lihat ini di video gue Nah itu ada pembawa pesan yang katanya bilang ada bandit yang ngumpulin emas Tapi sebelum itu kita bakal ke si Zhang Wen lagi nih buat minta uang karena udah nyelamatin dia sebelumnya Nah karena jadi yang si Zhang Wen itu nyambungnya kesini nih yang ngelamat si Zhang Wen tuh Kita dapet uang Dengan lantang gitu ya, si Dong Zhuo minta begitu saja Gak punya malu emang Masa segini dong Yang gue gak tau sih yang gue kan belum pernah lakuinnya kayak gini Jadi gak tau sih politiknya gimana Maling gitu kan ya namanya orang serakah ya Dikasih duit segini pun masih berapa pun ya pasti masih merasa kurang doang Kurang terus Nah dan ini kita ketemu banditnya nih Ini jadi kalau kita kalahin yang ini aja sih yang ada tandanya doang Udah dapet duitnya Cuma ini gak dikasih tau keterangannya sih ya Jadi dapetnya tuh berapa Ini penting dapet aja Dan sekarang kita baru bisa ke si Duan Gui Buat ngasih uang swapnya Udah gede masih di swapin Nah yang lebih gendut lagi Sama om om ya Gue ini Ngalerni dulu dulu Dan ini tuh video Gue tuh cuma ngomentarin video yang udah gue sebelumnya Dan kalau kalian tadi lihat Jadi si keretanya Lambat ngerendernya Karena gue menggunakan mode action Jadi mode action tuh dia Cuma ngerender se Adanya aja pas kita lewat gitu Kayak misalnya tadi kan pas naik kuda kan Saking cepetnya jadi emang ngerender yang Penting-pentingnya doang Ya tadi kita tuh ngasih uang 10 ribu ya Gue gak tau tuh apakah Kalau emang kita udah dapet 10 ribu Kita bisa langsung ngasih aja atau Ya ngejauhin misi-misi yang tadi itu Emang buat nambah sendiri Seenggaknya kita nambah uang sendiri gitu kan Buat ngantin ini 10 ribu yang hilang Dan wangsoft udah diberikan Ya katanya tadi si iduan gue udah ngejanjiin Si iduan gue juga bakal diperlakukan dengan baik Pada saat di makamannya udah punya backingan gitu ya Dan katanya Bentar lagi bakal dimimpin pasukan gede Nah baru disini dijelaskan tuh katanya Jadi wah ternyata pertempur besarnya tuh ini nih Pas buat ngelawan si tudung kuning Cuma ya dia nggak percaya ternyata Ada namanya si Luzi dan wangfusong Yang juga diberikan pokasi yang sama gitu Nah dia sih mengira jadi katanya Ya kayaknya udah ini sih Dia nggak bakal butuh Para kasim lagi Nggak usah menawar sama para kasim lagi sih katanya Dia bakal pake ya Mayat-mayat yang lalu turut si tudung kuningnya buat Buat tangga menuncul nekri impiannya Hahahaha Kasih deh ini orang Vilain paling jahat paling ngeselin sih Ditinasi warrior cuma ini doang Kalau yang lainnya mungkin setau gak sih Gue masih punya rasa respect Kayak si Zhengzhou kan dia Walaupun dia melakukan pemberontakan kan Karena emang dia ingin melawan rakyat-rakyatnya juga kan Cuma emang Emang gue berharap akan Syukur-syukur udah emang mati Nanti ya kan Si Dong Zhuo nya tuh Nah jadi untuk di Misi Di misi pertempuran ngelawan tudung kuning ini Sebenernya Misi-misinya semuanya sama Cuma yang nanti tuh ada satu misi yang beda Cuma satu aja Pas kita main sebagai Dong Zhuo Ini ya Nanti pas udah gue Menakukin benteng Eh kema kecil ini Gue akan langsung ke misi tersebut Terusnya kalian mau boleh skip aja Nanti sampai gue jalan Atau sampai ketelunding Misi yang berikutnya Misi baru cuma Sayang aja kalau gak nangukin ini benteng Pas di tempat gue Nespawn Sekalian naikin level juga Nah itu banyak Panah-panah ya Dari pas gue mulain Semua sekecilnya Cuma Karena Inventornya udah penuh Semua panahnya udah 99 Jadi gak bisa dianggir Oh ya dan gue masih Masih tau tip Jadi kalau saya Untuk Ini kan sebenernya kema Cuma agak gede Nah Pas ada yang kema agak gede ini Mertamain Karena ngelain dulu E-Defense Kaptennya Karena E-Defense Kapten itu Ibaratkan emang Ada Best Kaptennya Dari yang Camp-camp kecil yang Di sepanjang jalan itu Dan kalau saya Benteng gede ini Nah Baru yang Relief Kapten bener-bener Diperlukan Itu Jadi kalau saya buat Lain karena si Relief Kaptennya Emang harus bener di kalahin Gak ada yang Kemah-kemah kecil yang Di sepanjang jalan itu Nah Misi yang bedanya tuh Ya cuma itu tuh Si Takedown Luzi Cuma ini gue agak Bingung aja sih Ini Gak tau emang sengaja Atau gimana Kalau kalian lihat video Yang gue yang sebelumnya Kan dari Ketiga kerajaan Si Luzi itu Oh 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 Sorry Ternyata gue Ternyata gue Yang kurang ini Negeri Ternyata sigue Ternyata Ternyata Maaf Ternyata iya, dan bisa kalian lihat ya cuma gitu-gitu aja jadi jadi gue gak pas travel ke tempatnya langsung naikin level seperti yang gue bilang di video yang sebelumnya jadi saran dari gue kalau kalian mau baru main dan mau nge-develop level karakter dan level kuda kalian eee ngejala kalian fast travel kalau saya fast travel ya paling ke titik di tempat kalian berdiri biar bisa teman-teman kita langsung ke tempat tujuan aja kalau salah untuk ke tempat tujuannya kita kuda beneran jadi biar nanti kudanya naik level kalau kita sering naikin tunggang dia dan gunung di depan dan ngalahin benak kema kecil gini buat naikin level karakter kalian dan yang seperti gue jelaskan sebelumnya nih karena malam hari jadi kalau kita mau nyergap kita nyerang dari jauh yang ada tombol segitiganya itu lebih gampang daripada pas siang hari kadang kasanya agak jauh juga kelihatannya kecuali kema yang ada penara yang ada pemanahnya tuh yang bokap walaupun malam cuma karena ya ibaratkan kan udah ada yang ngintai dari jauh udah kelihatan dia gak bisa nyerang melakukan sergapan gitu kan ya nah ini dia kita udah masuk ke misi yang bedanya jadi katanya si birokrat ini bilang jadi si luji itu gak mau disuruh-suruh eh gak mau mengikutin perintahnya gitu nah ini baru nih si dong suho menghasut katanya si luji itu udah bersekongkos sama tudung kuni makanya gak mau ngikutin perintah para kasim katanya gitu nah untuk misi ini sayangnya gak bisa cepet kalian gak bisa fast travel karena kita emang bener-bener harus nunggu ini si birokrat ini sampai ke tempatnya si luji jadi di fast travel pun gak bisa jadi mending kalian bareng aja nih sama ini orang atau bisa kalian dulu ini kayak yang gue lakukan jadi gue maju duluan di sepanjang jalan ke misinya ke tempat tujuannya buat ngalahin musuh-musuh kecil tuh kan kelihatan ada titik-titik merah tuh buat ngalahin musuh-musuh kecilnya gila bahwa yang susah luar 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton